Dewasa muda CK7, Shalom! Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Iblis kita percaya hari ini, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita melangkap bersama dengan Tuhan yang percaya. Katakan amin! Temu tangannya, come on! Come on, come on! Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadillah, menjadi perlindunganku. Ketahu, rawanku, berkuasa atasku. Di dalam namamu, ku pegang kemenanganku. Come on! Wabitu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Tuhan ku, mandang keadillah, menjadi perlindunganku. Ku tahu, lawanku, tak berkuasa atasku. Di dalam namamu, ku pegang kemenang. One, two, three. Seperti ku ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Come on! Tuhan ku, kepadanku. Tuhan ku, ucap-uncap iri, singkat, iri, singkat Belo. Di dalam kuasa namanya. Seperti ku ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dengan ima kami ketatahni. Ku, ucap-uncap iri, singkat, iri, singkat, iri. Di dalam kuasa namanya. Jangan terpada Sama-sama Sebab itu ambillah senjata alat Di dalam kuasa namanya Dan kan ku inca-inca ilus di kaki tu Di dalam kuasa namanya Sebab itu ambillah senjata alat Di dalam kuasa namanya Dan kan ku inca-inca ilus di kaki tu Di dalam kuasa namanya Panggil namanya katakan Oh Yesus, Yesus ada kuasa Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya Oh 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 Oh. Sebab engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Maka dari itu setiap kami Tuhan memberi pujian yang terbaik ke Tuhan Yesus Memberi rasa syukur dari hati kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya engkau yang layak untuk kami puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Setiap kami Tuhan Haleluya You give love You are love You bring love To the darkness You give love You restore Every heart That is broken Great are you Lord It's your birth In our lives So we pour out a praise We pour out a praise It's your birth In our lives So we pour out a praise To you only Terima kasih Tuhan Yesus Oh Jesus You give love You give love You are love You bring love To the darkness You give love You restore Every heart That is broken Great are you Lord It's your birth In our lives So we pour out a praise We pour out a praise It's your birth In your lungs So we pour out a praise Singing it's your breath It's your birth In our lungs So we pour out a praise We pour out a praise It's your birth In our lungs So we pour out a praise To you only Kami mga katangan kami Tuhan Kembali po diya na atrabah Because you deserve it Lord On the earth We'll shout your praise Our hearts We'll cry These palms We'll sing And great Are you Lord Amen Our hearts We'll cry Our hearts We'll cry These palms We'll sing And great Are you Lord Selamat malam 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 jemaat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama Tuhan bisa boleh bersekutu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Kami mau menyediakan, menyiapkan tanah hati yang terbaik, hati yang haus dan lapar dan fokus pada setiap firman Tuhan yang dibagikan sehingga kami percaya setiap bedi firman ini tidak ada yang hilang, tidak ada yang percuma tetapi bisa tertanam dan bahkan berbuah lebat dalam hati setiap kami dan kami semangat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kami bisa dipakai sebagai garam, terang, dan hidup kami sungguh menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi shalom, pada kesempatan kali ini saya Fernando Conan ingin berbagi satu tema yang buat saya penting sekali untuk kita sungguh hidupi, sungguh lakukan, sungguh benar-benar dimerdekakan. Yaitu kalau suka judul khotbah, judulnya adalah next level atau naik tingkat, naik kelas. Semua orang kalau saya tanya ya, semua, ya sebagian besar orang itu rindu dulu naik level. Nggak ada yang udahlah, begini-begini aja. Yang dulu Anda masih sekolah di SMP kan pengen SMA ya. SMA kan kalau ada kesempatan pengen kuliah atau ya pengen langsung kerja atau berbisnis, intinya pengen naik kelas. Semua orang pengen naik kelas, tapi nggak semua orang, nggak banyak orang, pengen bayar harganya. Pengen bayar harganya ya, ini yang nggak pengen. Ketika perlu bangun pagi, ketika perlu baca Alkitab, pengen sih kerohaniannya bangun, bertumbuh, menang dari segala tawaran-tawaran dosa, tapi males baca firman. Harganya nggak dibayar. Nah, hari ini kita akan belajar nih, bagaimana kita bisa next level dengan menyadari ada lima tembok penghalang. Lima tembok penghalang yang membuat kita ini jadi tidak next level. Karena next level nggak terjadi begitu saja nih, teman-teman terkasih, tetapi melalui sebuah proses. Saya sering bilang, hasil yang baik perlu melewati sebuah proses. Proses yang baik, pasti memerlukan banyak pengorbanan. Berhasil masalah waktu, tetapi berproses setiap waktu. Jangan sedih kalau belum berhasil, sedihlah kalau sampai sekarang kita belum juga berproses dengan benar. Nah, kita akan belajar sama-sama. Nah, puji Tuhannya, Alkitab sangat melandasi ini. Alkitab sangat mendukung untuk kita anak-anak Tuhan untuk entering the next level, terus naik, tidak turun. Di ulangan 28 ayat 13, ini ayat yang sangat terkenal ya. Kita baca sama-sama. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, ini syaratnya, engkau ini harganya, engkau mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dan kau melakukannya, bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dengan setia. Setia itu konsisten, penuh komitmen, setia. Bukan hanya hari ini, lusa, minggu depan, dan seterusnya, setia kita lakukan. Jadi, Tuhan akan angkat kita jadi kepala, bukan ekor, terus naik, tidak turun. Ternyata stagnasi bukan kehendak Tuhan, apalagi mundur. Itu bukanlah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, kita anak-anak Tuhan ini, terus naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, saudara-saudara terkasih. Next level, nggak cuma bicara tentang materi, tapi lebih tentang kualitas diri. Materi itu mengikuti Bapak Ibu. Tetapi, kualitas diri ini, kita perlu bayar harganya. Kita akan belajar, lima tembok. Yang seringkali, kita tidak sadarin, tapi malah kita sandarin. Kita nyenderi tembok ini. Kita terhalang oleh tembok ini. Nah, hari ini kita mau sama-sama, kita sadarin, dan kita harus menang. Dari kelima tembok ini, tembok yang pertama. Ini tembok yang sangat klasik, tapi kita seringkali terlalu asik, dan sering sebel kalau kita diusik-usik. Yaitu, tembok comfort zone, atau zona nyaman. Klasik ya, zona nyaman. Zona nyaman ini mentalitas. Ada orang mentalitasnya ini zona nyaman. Saya sebenarnya gini, nggak salah dengan zona nyaman. Masalahnya, apa zona nyaman kita? Kalau baca Alkitab, baca Alkitab, reading the Bible, merenungkan firman Tuhan, ini menjadi zona nyaman kita, itu bagus sekali. Zona nyaman yang berkualitas. Tapi saya sedang bicara, zona nyaman, zona nyaman yang nggak membangun, yang nggak berguna, yang membuat kita nggak kemana-mana. Di situ-situ aja. Begitu-begitu aja. Ada orang dari dulu sampai sekarang, ya tontonannya itu-itu aja. Film-film yang nggak berguna sama sekali. Yang nggak membuat dirinya terbangun, dan dirinya menjadi semakin berguna. Ada orang ya, bacaannya, tontonannya, kebiasaannya, ya begitu-begitu aja. Nah, ini bahasa saya sih ya. Tuhan tuh sering tidak nyaman, kalau ngeliat kita terlalu nyaman, di situ-situ aja, begitu-begitu aja. Tuhan pengen pakai saudara dan saya, di level yang berbeda kok. Kita lihat kisahnya Yusuf. Ya, Yusuf, nyaman di rumah ayahnya, ayahnya memperlakukan Yusuf, wah spesial sekali. Kelihatan dari jubahnya, apa yang diperlakukan kepada Yusuf itu spesial, berbeda. Tetapi, akhirnya Tuhan izinkan hidup Yusuf digoncang. Sumur, ini nggak main-main nih. Fitnah, penjara, dilupakan orang yang udah janji-janji sama dia, dilupakan, diizinkan terjadi, saudara. Tetapi kita lihat, goncangan demi goncangan ini, yang Tuhan izinkan terjadi, membuat Yusuf naik kelas, saudara. Next level, abis-abisan Yusuf itu dalam hidupnya. Sampai jadi orang paling berpengaruh di Mesir. Yusuf. Saudara terkasih, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi, untuk kita alami. Baik di masa lalu, masa sekarang, maupun yang akan datang. Itu nggak pernah bertujuan untuk hidup kita ini, keadaan kita ini, tambah parah, dan tambah payah. Tapi, justru, itu membuat kita menjadi entering the next level. Kita makin tangguh, makin dewasa, kita makin bijak. Yusuf menyambut dengan iman dan respon yang benar, ketika masa sulit diizinkan terjadi. Masa sulit itu, menjadikan kualitas diri semakin solid, saudara. Jadi ketika ada masa sulit, jangan kita takut, pandang dengan benar, ini akan membuat saya mengalami yang namanya next level. Entering the next level. Melakukan kehendak Tuhan, seperti di Matthew 26, ayat 39, doa Yesus kita lihat, Bapak biarlah cawan ini berlalu daripadaku, itu masa yang nggak gampang, saudara. Masa yang tidak gampang. Maka Yesus doanya, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan seperti yang aku kehendaki, tetapi biar kehendakmu yang terjadi. Kehendak Tuhan itu tentu berlawanan dengan kedagingan kita, saudara. Keluar dari zona nyaman, ikuti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan naik kelas, entering the next level. Tiga tips praktis untuk Anda bisa entering the next level, naik kualitas diri Anda. Yang pertama, jangan tolak kesempatan. Jangan bilang tidak siap. Karena yang ada siap-siap. Yang ada siap-siap. Jangan bilang tidak sempat pada sebuah kesempatan. Dalam hidup akan ada tawaran, kesempatan yang ada. Dan ketika ada orang memberikan Anda kesempatan, Anda bilang nggak siap, percayalah orang ketika memberi Anda kesempatan, karena dilihat Anda punya potensi. Bukan mereka lihat Anda siap, tapi mereka lihat Anda punya potensi dalam hidup Anda. Jangan tolak kesempatan, jangan hindari kesulitan, dan yang ketiga, bangun kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas. Tiga, Kak. Jangan tolak kesempatan, jangan hindari kesulitan, bangun kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas. Penghalang orang nggak melakukan kebiasaan baru yang berkualitas adalah kemalasan. Ciri-ciri Anda dirundung oleh kemalasan, Anda terlalu banyak alasan. Yang pertama, tembok zona nyaman. Sadari dan lewati. Hancurkan tembok penghalang ini, maka Anda akan next level. Yang kedua, ini penting juga untuk kita bisa entering the next level, yaitu yang saya sebut dengan tembok people judgment, atau omongan-omongan orang. Banyak orang nggak next level, karena ketika diomongin orang, dihakimi orang, direndahkan orang langsung down. Gambar dirinya masih bermasalah. Terlalu mudah down ketika diomongin orang. Jangan stop perbuatan baikmu hanya karena orang ngomongin kamu. Jangan stop pelayanan baikmu hanya karena ada orang menghakimi kamu. Jangan stop karya-karyamu, hal-hal terbaik yang kau berikan, semangatmu, hanya karena ada orang gosipin kamu. Terus lakukan yang baik. Jangan tunggu karena orang-orang berkata-kata yang baik tentang Anda. Tapi karena ada yang baik dalam dirimu. Kualitas yang baik dalam dirimu. Karena Anda tahu ini perintah firman Tuhan. Bahwa kita perlu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan kok. Omongan orang. Kita perlu menang. Ada orang terbelenggu sama omongan orang. Kita lihat kisahnya Daud ya. Daud ini luar biasa. Makanya next level terus. Nah kita lihat ketika Daud ya. Di 1 Samuel, saya akan bacakan buat saudara. Ketika Daud datang ke medan peperangan melawan Goliath. Daud pertama menghampiri di mana ada tentara Israel, di situ ada abangnya Eliab. Abang yang paling tua. Bilang seperti ini. Di 1 Samuel 17 ayat ke-28. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di Padang Burut? Saya bisa simpulkan, Eliab mengatakan, ini bukan tempatmu. Ngapain kamu di sini? Yuh nggak cocok. Jaga aja itu domba. Jaga aja itu kambing. Udah di situ aja. People judgment. Kadang-kadang orang mungkin berkata-kata nggak enak. Negatif komentarnya. Mengecilkan kita. Tapi kita perlu menang dari, saya sedang, saya tidak bicara tentang omongan orang ini kritik, masukan, nasihat, feedback. Itu perlu kita terima apapun bentuknya. Tetapi ini bicara penghakiman direndahkan, dihakimi, direndahkan, dijudge. Ini kita perlu menang, saudara. Jangan jadi down. Lalu bukan hanya sama Eliab. Yang kedua, dijudge sama Saul. Kita lihat, Saul mengatakan di ayat yang ke-35, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, atau Goliath itu, untuk melawan dia, sebab engkau ini masih muda. Atau bahasa Jermannya, Anda ini masih sek ya. Sedang, Goliath sejak pasamudanya, telah menjadi prajurit. You nggak se-level. Pasti kalah punya. Tetapi lihat, Daud menang dari tembok people judgment. Tetap maju aja. Dan yang ketiga, yang ngejudge Daud, masalah itu sendiri, yaitu Goliath. Di ayat yang ke-43-44, orang Filistin, Goliath itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alahnya Goliath, orang Filistin itu mengutuki Daud. Bayangin, dikutukin, dikata-katain. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Seringkali masalah sangat mengintimidasi kita, saudara. Kita merasa terjudge sekali, terhakimi sekali. Feeling guilty, merasa gak mampu, akhirnya sakit hati dendam pepahitan. Merasa down, merasa gak berguna, merasa gak bisa apa-apa. Saudara, jangan fokus sama apa kata orang, tapi fokus ke apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan. Makanya penting, baca firman Tuhan. Iblis kerjanya membutakan, tapi firman Tuhan selalu membukakan, saudara. kita perlu menang dari tembok yang namanya people judgment. Kalau mereka tetap ngejudge, 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 anggap aja judge kidding. Tetap suka cita, tetap damai, tetap berkati mereka. Yang ketiga, tembok yang ketiga, adalah, belenggu masa lalu. Banyak orang gak next level ini karena, kalah, kebentur, kejedot terus sama tembok belenggu masa lalu. Saudara, kita memang produk dari masa lalu, tapi jangan diizinkan, dikuasai oleh masa lalu. Kita harus menang, dari yang namanya masa lalu, yang buruk, yang membuat kita terbelenggu, yang membuat kita gak move on. Kita perlu move on. Lihat apa yang Paulus katakan, ini sangat insightful, ini sangat insightful, sangat helpful, sangat beautiful sekali. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan aku berlari-lari, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dalam Allah di dalam Kristus. Saudara, next level gak bicara masa lalu loh. Next level itu bicara masa sekarang, dan ke depannya. Next level selalu bicara tentang sekarang dan ke depannya. Bukan masa lalu. Kebayang gak Paulus itu gak menang, dari masa lalu yang buruk. Dia sangat kejam, sangat berdosa, sangat jahat, sangat keji. Itu dia sibuk meratapi, sibuk menyesali. Dia gak akan sempat untuk next level, menjadi rasul yang luar biasa, yang dipakai oleh Yesus. Menulis kitab di perjadian baru, sangat banyak sekali. Tulisan-tulisan Paulus itu, wah luar biasa sekali ya. Paulus menuliskan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku tetap memelihara iman. Next level, saudara. Ini karena Paulus move on dari masa lalu. Makanya dia next level. Kita dipakai di level yang berbeda sama Tuhan, saudara. Entering the next level. Jadi, masalah terbesar dalam hidup ini, bukan gak bisa punya pacar, gak bisa punya pasangan hidup, gak bisa punya mobil, gak bisa punya kerjaan, tapi gak bisa move on dari masa lalu. Sehingga kita hidup di masa sekarang, tapi dengan lensa masa lalu, yang buruk, sehingga buram sekali. Sehingga kita berpikir, masa lalu yang buruk, sama dengan masa depan yang buruk. Padahal enggak. Padahal enggak. Kita, masa lalu, kalau sama yang buruk, kalau masa depan tetap buruk, tandanya ada yang salah di masa sekarang. Kita sibuk meratapi, menyesali, dan terbelenggu oleh masa lalu. Menang, harus menang, dari tembok belenggu masa lalu. Yang keempat, saudara. Yang keempat. Jadi penting yang ketiga ya. Tetap masa depan, tata masa sekarang, tutup masa lalu. Masa lalu yang ada hanya untuk diambil hikmahnya, dan ditebus di masa sekarang, dan bersiap untuk mencapai masa depan yang sangat dahsyat di pake Tuhan. Entering the next level. Yang keempat, adalah tembok pergaulan yang salah. Banyak orang enggak entering the next level, karena salah pergaulan. Ingat, besi menajamkan besi, tapi manusia mempertajam sesamanya. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang tepat, maka kemajuan kita menjadi semakin cepat. Ayatnya sangat jelas ya. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, maka ia menjadi semakin bijak. Bergaul sama orang yang on fire, semakin on fire. Bergaul sama orang yang pintar, semakin pintar. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, jadi malang hidupnya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang buruk, kita jadi tersesat. Makanya jangan sampai tersesat. Jangan jadi sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang udah baik. Makanya perlu punya support system. Cari mentor. Ini di 2PM ini, Anda join isinya di banyak orang-orang hebat. Ada Pastor Eradi, ada brother, sahabat saya brother Randy, Bro Aksa, ada banyak ya di sana. Mentor-mentor. No mentor, no monitor. Mentor ini yang bisa memberikan 3 hal yang Salomo bilang, kita harus kejar, cintai, jangan hindari. Apa itu? Teguran, nasihat, didikan. Sejak masa muda, jangan hindari, cintai, dan cari. Teguran, nasihat, didikan. Ditegur, dididik, dikasih nasihat, malah jangan baper. Kalau kita terus baperan, kita lupa berperan. Pergaulan penting sekali. Pilih pergaulan yang benar. Cari mentor, cari pergaulan yang sehat, support sistem yang membangun. Maka saya percaya, kita akan mengalami yang namanya next level dalam hidup. Yang terakhir, saudara. Ini yang disebut dengan tembok kebokean. Tembok kebokean. Banyak orang gak entering the next level, gak maju, naik kelas ke level selanjutnya, karena boke, saudara. Gak punya duit. Karena untuk next level dibutuhkan duit. Duit bicara doa, usaha, iman, dan tekat. Kalau kita gak punya duit, jangan mimpi untuk maju, saudara. Doa, usaha, iman, dan tekat. Kalau boke, cari duit. Cari duit. Saya gak bicara money, saudara. Doamu gimana? 1 Thessalonica 5, 17, tetaplah berdoa. Ini komunikasi sama Tuhan, terus jalan. Terus jalan. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Tetap senantiasa berdoa. Dimanapun berdoa, saudara. Ketika Anda sedang disakiti orang dengan perkataan, sama bos Anda, Anda gak salah, tapi kok dikata-katainnya kok gak enak. Anda bisa tetap berdoa saat itu. Komunikasi sama Tuhan. Berkati. Dalam doa kan, bukan cuma bicara berkat Tuhan, tapi dalam doa kita juga bisa memberkati orang. Tuhan berkati atasanku, berkati pasanganku, berkati. Orangku aku, Tuhan. Doa, pinjem doanya Yesus. Bapak, ampunnya mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Itu pun doa, saudara. Tetaplah berdoa. Usaha pengkotbah 9, 10, berkata, apapun yang kau tembukan dengan tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Segenap tenaga. Lakukan. Do the best. Pengkotbah 11, 6, taburkanlah benihmu pada pagi hari, siang hari, sore hari. Karena kita gak tahu mana yang akan berhasil, saudara. Lakukan aja. Do the best. Iman. Satu Yonah 5, ayat 4. Iman yang mengalahkan dunia. Kalau Anda punya iman yang benar, Anda akan mengalahkan keadaan. Tanpa iman yang benar, Anda terus aja menyalahkan keadaan. Makanya gak next level. Yang terakhir, tekat, saudara. Tekat itu bicara sepenuh hati. Bukan sesuka hati. Banyak orang melakukan sesuatu sesuka hati. Setengah hati. Makanya gak next level. Sepenuh hati, saudara. Seperti untuk Tuhan. Kalau setiganya, dua, tiga. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Sepenuh hatimu. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ciri-ciri Anda melakukan dengan hati. Ada tiga. Kesungguhan, ketulusan, kepedulian. Dengan tulus melakukan itu. Dengan penuh kepedulian lakukan itu. Dan dengan kesungguh-sungguhan melakukan itu. Kalau setengah hati ya begitu. Setengah sungguh-sungguh, setengah tulus, setengah peduli. Makanya mandek dengan next level. Saudara, penting lima hal tadi. Kita perlu sadari. Ada yang namanya tembok ini loh. Dan apa kita banyak nyender di tembok ini. Kita kebentur terus di tembok ini. Karena kita gak sadar. Setelah disadari, kita bisa sekarang melalui, melewati, bahkan menghancurkan tembok-tembok ini. Mulai dari yang pertama adalah tembok. Tembok zona nyaman. Yang membuat kita di situ-situ aja, begitu-begitu aja. Lakukan. Jangan tolak kesempatan. Jangan hindari kesulitan. Dan bangun kebiasaan-kebiasaan baru yang berkualitas. Tembok people judgment. Omongan-omongan jahat. Jangan dihadapi dengan sikap hati yang jahat. Tapi hadapi dengan sikap hati yang sehat. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka ini mainnya, jaga hati mainnya sama kehidupan. Kehidupanmu akan seperti terang. Memancar, saudara. Menginspirasi orang. Tembok masa lalu. Kita perlu move on. Harus move on dari masa lalu. Yang buruk, saudara. Apa yang Paulus katakan, biarlah itu menjadi remah dan kita lakukan. Melupakan apa yang ada di belakangku. Dan maju menghadap ke apa yang ada di hadapanku. The power of now. Now is the power. Tutup masa lalu. Tata masa depan. Tata masa sekarang. Yang keempat, tembok pergaulan yang salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi penting untuk kita memilih pergaulan yang tepat. Karena pergaulan yang tepat akan membuat kemajuan semakin cepat. Yang kelima adalah tembok kebokean. Cari duit. Doa, usaha, iman, tekat. Kita harus berlimpah ada pada kita. Perhatikanlah teman-temanmu. Atau mungkin cek dirimu. Kalau kok begini-begini aja stuck. Atau temanmu kok begitu-begitu aja. Dulu sampai sekarang begini aja. Cek aja limanya. Pasti dia sangat mencintai zona nyamannya. Too much and so much. Pasti mereka gak bisa menang. Dari yang namanya people judgment. Gampang down. Gambar diri belum beres. Yang ketiga, pergaulan yang salah. Pasti bergaul sama orang-orang yang tidak membangun dia. Yang gak menjadi support system yang bisa mengangkat dia. Lalu, yang keempat adalah masa lalu. Pasti terbelenggu sama yang namanya masa lalu. Dan yang kelima, pasti bokeh itu. Gak punya duit. Doanya, usaha, iman, dan tekatnya tidak kuat. Miskin akan duit, saudara. Cek aja lima itu. Jadi penting, dirimu yang lebih baik. Dirimu yang naik kelas. Itu sedang Tuhan. Tunggu-tunggu yang mungkin sekarang masih ada dalam belenggu. Jadi semangat, percaya selalu ada level yang baru dalam hidupmu. Gak ada, udah beginilah, udah stop. No. Selalu ada level yang baru. Entering the next level. Percaya itu, karaktermu, karirmu, mentalitasmu, kerohanianmu selalu ada level yang baru. Apalagi ketika Anda berjalan sama Tuhan. Selalu menjadi kepala, bukan ekor. Terus naik, tidak turun. Unstoppable. Karena kita menyembah Tuhan yang unstoppable. Unstoppable God bersama dengan kita menjadi unstoppable you. Semangat, selamat, entering the next level. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Biar kami, para dewasa muda yang hadir, yang ikut menyaksikan, ikut ibadah pada hari ini. Tuhan yang mendengar ini sungguh-sungguh dimerdekakan. Ada kerinduan yang besar untuk kami entering the next level. Dan kami percaya Tuhan itu jauh lebih rindu untuk saudara itu entering the next level. Sehingga ketika saudara juga rindu, ini ketemu saudara rindunya kita sama rindunya Tuhan. Maka next level ini pasti terjadi dalam hidupmu. Kuncinya, bangkit, tinggalkan saudara nyamanmu. Menang dari omongan orang, people judgment. Lupakan masa lalu yang buruk, menang dari masa lalu yang buruk. Miliki, pilih pergaulan yang berguna, yang membangun. Dan miliki duit, menang dari yang namanya kebokean. Doa, usaha, iman, dan tekat. Maka saya percaya dirimu pasti akan entering the next level. Suami yang next level, istri yang next level, pribadi pekerja leader yang senantiasa next level. Maka dengan next levelnya dirimu, nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidupmu. Terima kasih. Hambatlah selesai, matraikan setiap firman yang dibagikan. Sehingga ini bisa sungguh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, semangat untuk entering the next level. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, komunitas dewasa muda CK7 yang dikasih Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah dewasa muda dari awal hingga dengan selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberkati. Waktunya untuk pengumuman, kami ingin menginformasikan bahwa di CK7, khususnya kami memiliki kul-kul untuk dewasa muda, untuk yang profesional dan juga yang couples. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi at 2pm underscore GBI PRJ dan at utern underscore GBI HCR di Instagram. Perlu saya highlight juga bahwa di GBI PRJ ada kul khusus untuk keluarga muda yang baru memiliki bayi-bayi yang lucu dan mengemaskan. Memang kul ini khusus membahas tentang kehidupan, dinamika, ya pasti ada firman Tuhan dan pujian. Tapi peserta sungguh sangat menikmati kulers, menikmati kebersamaan yang ada dan terkadang kita overtime di kul ini. Kenapa? Karena ada satu kedekatan, karena ada satu hal yang sangat memberkati kita semua. Ya, untuk info lebih lanjut, silahkan tune in dan DM di IG kami. Baik, mari kita memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Untuk detilnya, bisa dilihat di layar rekan-rekan semua. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa, pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Kami berdoa, ada shalom, ada berkat Tuhan yang memberkati negara kami, ya Bapak. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan segenap jajaran kepemimpinan Tuhan. Supaya mereka bisa membuat keputusan dengan takut akan Tuhan dan memikirkan akan bangsa ini, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa, memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah, ya Bapak. Tuhan memberkati juga Dr. Yanto, berlimpah-limpah, ya Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini, ya Bapak, untuk melakukan kendakmu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya gereja kami, CK7, terus menjadi tempatnya Tuhan. Di mana jiwa-jiwa dituai. Terima kasih Bapak. Kami juga mau terus berdoa untuk frontliners yang berjuang di depan sana. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari ala Bapak di sorga. Kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dan manis dengan rohul kudus. Menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Saleh-salehnya di kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton!